Direktur utama Facebook dan Twitter memberi kesaksian secara virtual ke Kongres. Dengar pendapat kedua dengan Senat dalam tiga pekan terakhir. Kritikan terhadap Mark Zuckerberg dari Facebook dan bos Twitter Jack Dorsey bukan hal baru. Tapi ini adalah dengar pendapat pertama sejak Pilpres. Peran media sosial dalam memerangi misinformasi, ujaran kebencian dan seruan kekerasan telah lama disoroti para wakil rakyat. Anggota Partai Republik menuding mimar daring menyansor suara-suara konservatif. Sementara anggota Partai Demokrat menesak Mersos lebih proaktif mencegah misinformasi. Pimpinan perusahaan Mersos sepakat perlu ada reformasi. Peran algoritma dalam tampilan yang dilihat pengguna juga kembali diangkat. Selama mimar daring berupa media sosial ini terus menjadi mimar yang berpengaruh, maka selama itu pula para wakil rakyat akan menyoroti perannya dan pengaruhnya. Sebuah survei baru-baru ini misalnya oleh lembaga Reset Pew menyebutkan bahwa sekitar 1.5 rakyat Amerika menempatkan media sosial sebagai sumber utama berita politik mereka. Untuk warga dalam kelompok usia muda 18 hingga 29 tahun, angkanya lebih tinggi lagi sekitar separuh menempatkan Mersos sebagai sumber utama berita politik mereka. Analis menilai kesediaan perusahaan-perusahaan Mersos berubah adalah hal baru. Pengamat memperkirakan regulasi yang bisa bergulir adalah agar mimar daring lebih transparan dalam menentukan mana konten yang bisa dipercaya dan mana yang patut dipertanyakan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.